Halo selamat datang di Terjemah Indiuk Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 184 dan 185 Di halaman 185 ada tugas, kita kerjakan dan kita jawab Nah sebelumnya di 184 ada petunjuk soal, petunjuk tugasnya Ini tentang mengoleksi informasi Jadi informasi yang telah ada, apa informasinya? Yaitu informasi di halaman 183, itu kita koleksi dan kita pahami Nah ini dia petunjuknya Kita akan menemukan kelimat-kelimat yang menyatakan masing-masing peristiwa atau kejadian Jadi di halaman 183 ini sudah ada 5 peristiwa Nah itu dia, itu yang akan kita tentukan Yang menemukan 5 peristiwa itu yang mana saja Nah ini akan kita lakukan Pertama, kita akan membaca peristiwa itu secara sesama Jadi peristiwa di halaman 183 tentang kecelakaan yang dialami oleh Nyonyawayan Tetangga si Udin Kedua, kita akan mempelajari contoh Nah contohnya yang di bawah, di halaman 185 Nah ini dia Contohnya Nah dari dua kejadian ini Maksudnya perintah kedua dan ketiga Kita mempelajari contoh Dan kemudian kita akan Yang ketiga, kita akan membaca percakapan tersebut kembali Nah ya Jadi ini dua percakapan Kemudian dalam kelompok Kita akan memutuskan Kalimat-kalimat mana saja Yang menyatakan Masing-masing peristiwa tersebut Nah jadi ini ada 5 peristiwa Misalnya Mis Nyonyawayan Mendapat musibah Iya kan Nah cuman Kalimat mana yang menyatakan Bahwa Nyonyawayan itu Mendapat musibah Atau keselakaan Nah itu yang tugas kita sekarang Terakhir Kita akan menulis tangan Ya Jadi tidak boleh diketik Atau di komputer Di laptop tidak boleh Contoh-contoh Dan kalimat-kalimat Di dalam Selembar Kertas Kemungkinan dikumpul ya Atau Ya dikumpul Dan di Periksa oleh guru Nah ini dia Kita akan menggunakan kamus Kita akan mengucapkan Kata-katanya Dan menggunakan Tanda baca secara benar Ketika kita menulis Kita akan mengucapkan Kalimatnya secara keras Jelas dan benar Jadi Ini cara Apa namanya Menghafal Yang paling Efektif Ya Dalam satu waktu Melaksanakan Tiga kegiatan Untuk belajar efektif Seperti ini Jika ada masalah Tanya guru Ya Nah ini dia Nah Nyonyawayan Dapat musibah Nah yang mana kalimatnya itu Nah Jam sepuluh Kami mendengar Sebuah Tangisan Mendengar tangisan Dari rumah Nyonyawayan Beliau Adalah Tetangga Sebalah rumah Dia sudah 70 tahun Dan sangat lemah Dia tinggal sendiri Nah itu dia Jadi kita Buat Dulu ya Nah Seperti itu Kita gandeng Ya Nah Ini dia Dari sini Kita ambil Ya Kita copy Kita paste Nah Yang mana kalimatnya Kita lihat Ini kita kecilkan Dikit Nah Jam sepuluh Yang tadi ya Contoh nomor satu Nah Nomor satu Jam sepuluh Kami mendengar Tangisan Dari rumah Nyonyawayan Dia tetangga Beliau tetangga Sebelah rumah Beliau sudah 70 tahun Dan sangat lemah Beliau tinggal Sendiri Nah Sampai sana Itulah Jawaban Untuk nomor Satu Seperti Di contoh Ya Nah Yang kedua Keluarga Udin Pergi ke rumah Nyonyawayan Ya Keluarga Udin Ya Datang ke rumah Nyonyawayan Yang mana itu Kelimatnya Nah ini Kami pergi Kesana Secepatnya Ya Dan kami menemukan Beliau sudah di Atas lantai Dia baru saja Jatuh Ya Nah Dia tidak bisa Menggerakkan Tangan Dan kakinya Nah ini dia Kalau sudah ini Beda lagi Jadi Keluarga Udin Mendatangi Rumah Nyonyawayan Ya Nah Ini dia Kita pasti Ya Ya We went There quickly Ya And we found Seagull Not Nah Ini tidak boleh Dikitik ya Harus ditulis Harus ditulis tangan Nyonyawayan Ke Rumah sakit Nah Kejadiannya Di perjalanan Adalah Ayah saya Dan saya Duduk Di kursi depan Di kursi belakang Ibu saya Memegangi Nyonyawayan Nah Itu dia Di copy Nah Nah itu dia Nah Itu yang nomor Tiga Yang keempat Nyonyawayan Harus tinggal di rumah sakit Yang mana Nah Dimulai dari Di emergensi Ruang Gawat darurat Ya Dimulai di ruang Gawat darurat Seorang dokter Dokter ya Dokter Memeriksa beliau Kemudian Dia berkata Nyonyawayan Harus tinggal Di rumah sakit Nah Itu dia Nomor Lima Udin Keluarga Udin Pulang ke rumah Nah Itu adalah Di Sini Ketika beliau Sudah Di bangsal Kami pulang Ke rumah Itu sudah jam Dua pagi Ya Itu dia Jawabannya Jadi Itu Apa namanya Cara Menentukan Ya Cara menentukan Kalimat-kalimat Yang sesuai Dengan Kejadian-kejadian Yang terjadi Mencocokkan Ya Ini kok kesalah Neckbor ya To hospital To the hospital Ya Masih ada Menurut google Masih ada Kesalahan Tapi biarlah Ya Kesalahan Apa namanya Kesalahan grammar Nah Itu dia Halaman 183 Dan 184 Dan 185 Nah Itu jawabannya Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa Subscribe Dan like Videonya Dan Sampai Kepada Teman-teman Dan guru Biar Memperoleh Cara Pandang yang Berbeda Dengan Memperoleh Cara Pandang yang Berbeda Tentang buku ini Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai jumpa